yang terbesar di dunia yaitu rapala dia dinaungi oleh rapala 3 per 4 os ini 20 21 22 21 22 belanya ini di ujung untuk naluh jempol kayak gini mungkin buat action assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo whats up king udah lama banget saya nggak bikin video review kali ini saya kedatangan sebuah joran joran ini saya dapatkan dari teman saya karena saya berkelakuan baik ini saya dapat pinjam dari teman saya yang baru beli pengennya udah lama kayaknya baru kesampaian kali ini ini joran dari Pak David boleh saya review malah ditawarin saya malah ditawarin review ini di depan saya ada joran yang Storm Adventure Halo King Halo King Halo Halo morning King Halo selamat pagi King selamat pagi King terus pantengin ya Oke Storm Adventure AVS702MF apa itu kita nanti akan bahas lengkapnya ini biasa ada barcode packingnya standar lumayan lah ini kalau biasanya saya nyebutnya semacam furring cuman agak tebal ring tebal yang bagus kita langsung buka ini nyangkut wow hei pantas dibeli ya ganteng ganteng oke ini king ini jorannya Storm Adventure generasi pertama kalau nggak salah wow sekilas ganteng gimana kalau kita review langsung aja dari batnya aja ya oke kita mulai dari batnya geng batnya ini Eva nggak ada logam nggak ada Pak Eva saya suka karena apa kalau kayak gini tuh kalau misalnya kepentok keras ya nah dia enggak letak-letak enggak cuma dia buk-buk soalnya ada peredamnya ada Evanya selanjutnya disini ada Storm logo Storm terus ada barcode file sheet nya Fuji Japanese style ada warning nya juga tegangan karena biasanya karbon pengantar listrik yang baik ada tulisan adventure disini ada tulisan adventure terus nah disini ada speknya okay adventure AVS 702MF itu AV nya ini Adventure S nya spinning 702 ini 210 cm MF itu medium fast medium itu jenis jorannya Insya Allah fast itu action nya oke kita langsung bahas ininya leng nya 7 yang tadi ya 7 itu dari 7 feet 1 feetnya itu 30 cm Sekian Anggaplah 30 cm 30 x 7 21, 210 cm Untuk lainnya 6-6 LB Ini tergolong Dari macam-macam Brand itu macam-macam juga Batasannya, kalau pada Umumnya maksimal Kategori Medium itu adalah 18 cm Kadang ada juga Yang kategori pokoknya itu Ada yang Misalnya 6-14 cm 6-16 cm Ada juga paling Maksimal itu kalau tidak salah itu 18 cm, kalau ini tergolongnya Medium, oke untuk lur 3 x 16 cm Sampai 3 x 4 cm Os Telur 3 x 16 cm Ini sekitar 5-6 gram Terus 3 x 4 cm Os ini 20 cm 21, 22 cm 21, 22 cm Sekitar itu Telur maksimalnya Untuk actionnya Fast Fast itu Dia Lengkungnya Di ujung Titik daya Lengkungnya Di ujung Dia kaku Fast itu Kaku Daya Lengkungnya Di ujung Nah Sini Ada lagi Extra fast Udah paling ujung Lagi Dia kaku Lagi Kita lanjut Bahas Real seatnya Udah Fuji 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 Apa ini ya Wah saya lupa Kalau ada yang tahu Silahkan tulis di kolom komentar ini Jenis Fuji apa Saya yang ngapal tuh Cuman VSS Kalau yang lain gak tau Pokoknya Fuji aja ini ya Fuji itu terkenal dengan Ini ya Apa Kerapatannya Dia sangat Klik Kalau Untuk Kuncepit Real tuh Gak ada longgar Gak ada dipaksa Dia pas Kalau Fuji itu Dan kualitasnya Udah teruji Fuji teruji Untuk handlingnya Pas nih Pas sekali Buat saya nih Kayaknya cocok buat saya Terus ada Ini tongolannya Ini ya Tongolannya Jendolannya ini Di ujung Untuk melalui jempol Kayak gini Mungkin buat action Buat ngelakuin action Pas Enak banget Ini doff Jadi Ini doff sampai ujung Tidak ada pembatas Ini cuman Ujungnya ini Agak mengecil Diameternya Untuk sambungan Nah ini cowoknya Kalau dicermati lagi Ini tuh Seperti ada ulirnya Cuman ada samar-samar gitu Ini warnanya Kombinasi ini Enggak Enggak Solid black Atau enggak Kayak black grey Kayak gitulah Lilitan ringnya juga Grey Untuk ringnya ini Fuji 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 O-ring New concept O-ring Oh itu Oxide Banyak Fuji O-ring Coba cari aja Kalau percaya Oxide O-ring Ini tulisannya New Slim O-ring Mungkin Oxide yang versi baru Tagnya Storm Ada stickernya juga Ini ada barcode dari Fuji Lighter and stronger Lebih ringan Tapi juga lebih kuat Oke lanjut Lanjuran Ini ada dua section Sectionnya ada di middle joint Sambungan Karbonnya hollow Di topnya Section topnya itu Semakin terlihat Ada ulirnya Cuman ini Enggak terasa Ulir gitu Sudah dihalusin Terasa Nanti ya tipis-tipis Tipis-tipis terasa Terus disini Ada lilitan juga Sebagai penguat Di sambungan Sebelum dia Kering Jumlah ringnya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Ada sepuluh Ring Fuji Oh iya Kalau Misalnya Storm ini Adalah Brand dari Brand dari mana Kalau ada yang tahu Silahkan Tulis di kolom komentar Yang kedua Tahu saya Storm ini adalah Salah satu brand Yang diakuisisi Atau Dinaungi oleh Salah satu brand Terbesar di dunia Brand pancing terbesar Di dunia Yaitu Rapala Dia dinaungi oleh Rapala Kalau gak salah ya Kalau salah Maaf Namanya manusia Oke King Paling Segitu aja Review Dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih yang udah nonton Dari awal sampai akhir Dari yang Dulu sampai sekarang Terima kasih banyak Itu tadi Review saya Tentang Storm Adventure EVS 702MF Kesimpulannya Joran ini Ganteng Joran ini Proper sekali Finishingnya Bagus Joran ini Proper Sesuai dengan Spek yang Tertera Sejauh ini Belum dicoba Kecuali yang belum dicoba Misalnya Line-Line Align Atau Berat load Cuman actionnya Memang Fast Dan Kualitas Finishingnya Bagus banget Dia rapi Pemilihan Bahan juga Pas Bagus Warnanya Ganteng Storm Adventure Patut Untuk Dipertimbangkan Keren Yang berminat Mau lihat Lihat dulu Atau Mau langsung Beli link Pembelian Saya Sertakan Di deskripsi Saya Bantu Pilihkan Yang Toko Yang Terbaik Terbaik Dalam Artian Semurah Murahnya Dan Rating Tokonya Sebagus Bagus Yang Dapat Saya Temukan Mungkin Kalau Mau Lihat Dulu Silahkan Kunjungi Aja Tokonya Klik Link Sambil Ini Salah Satu Rekomendasi Dari Saya Juga Untuk Menjadi Pilihan Pas Lagi Anda Nyari Joran Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Satu Persan Mancing Terima Jane Terima kasih telah menonton!